Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB Pada video ini, kita akan belajar materi pertidaksamaan eksponen Untuk bisa menguasai materi ini, ada beberapa materi atau konsep prasarat yang perlu teman-teman kuasai terlebih dahulu Di antaranya, sifat-sifat eksponen, kemudian Bagaimana cara menentukan tanda plus dan minus pada geris bilangan Dalam pertidaksamaan Kemudian pertidaksamaan kuadrat Dalam cara memfaktorkan bentuk kuadrat Materi prasarat itu bisa teman-teman pelajari pada video yang linknya saya sertakan di deskripsi video ini Jika teman-teman sudah menguasai materi-materi tersebut Silahkan teman-teman pelajari pertidaksamaan eksponen berikut ini Pada video ini, kita akan belajar pertidaksamaan eksponen Ini kelanjutan dari materi sebelumnya Kita sudah belajar persamaan eksponen Jadi masih berkaitan dengan perpangkatan Jadi teman-teman masih akan tetap menggunakan sifat-sifat eksponen yang pernah kita pelajari Nah, pertidaksamaan eksponen saya bagi menjadi dua bentuk tergantung basisnya Yang pertama, kalau basisnya lebih dari satu Basis itu bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan ya Kalau basisnya lebih dari satu Nah, aturannya seperti ini teman-teman Jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx Maka teman-teman lihat pangkatnya aja Fx lebih dari Gx Jadi tandanya itu tidak berubah Di sini lebih dari, di sini lebih dari Pangkat lebih dari pangkat Kalau di sini basisnya sama Begitu pula kalau di sini A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx Lebih dari sama dengan Tetap lebih dari sama dengan Tetap lihat pangkatnya aja Ini juga sama Kurang dari, tetap kurang dari Kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan Jadi kesimpulannya Kalau basisnya lebih dari satu Teman-teman lihat pangkatnya aja Kalau basisnya sudah sama ya Lihat pangkatnya aja Dan tandanya tidak berubah Oke, nah ini perlu dicatat Kemudian bentuk yang kedua Ketika basisnya ada diantara 0 dan 1 Misalnya basisnya setengah 2 per 3 3 per 4 Nah aturannya seperti ini Untuk A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx Maka Fx kurang dari Gx Jadi tandanya teman-teman balik Ambil pangkatnya tapi tandanya harus dibalik Kalau awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan Yang kurang dari menjadi lebih dari Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan Artinya Tandanya dibalik aja Kalau basisnya ada diantara 0 dan 1 Nah contoh Tentukan penyelesaian pertidak samaan 8 pangkat 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 1 per 4 Ingat kita jadikan ruas kiri dan kanan itu sama-sama per pangkatan Yang basisnya sama ya 8 dan 4 ini bisa gak dijadikan per pangkatan yang basisnya sama 8 kan gak mungkin dijadikan 4 pangkat sekian Yang mungkin itu 8 itu 2 pangkat 3 Nah jadi 4 nya juga ini kita jadikan 2 pangkat 2 Oke 8 pangkat 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 1 per 4 8 nya ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 Dan 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 Kemudian kita gunakan sifat eksponen Kalau bian per pangkat dipangkatkan lagi A pangkat M dipangkatkan lagi N Itu pangkatnya kita kalikan A pangkat M kali N Nah ini kita kalikan 3 kali 2x 3 kali 1 Jadi 2 pangkat 3 kali 2x itu 6x 3 kali 1 plus 3 Nah yang ini kita gunakan sifat yang ini 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N Jadi 1 per 2 pangkat 2 itu sama aja dengan 2 pangkat negatif 2 Nah kalau basisnya udah sama Ya teman-teman ambil pangkatnya aja Ya ambil pangkatnya dari sini Ambil pangkatnya dari sini Nah lihat disini kan basisnya itu 2 Lebih dari 1 kan Berarti kita gunakan aturan pertama Kalau basisnya lebih dari 1 Tandanya tidak berubah Awalnya lebih dari sama dengan Tetap lebih dari sama dengan Ambil pangkatnya 6x tambah 3 Pangkat di kanannya negatif 2 Tandanya tetap lebih dari sama dengan Karena basisnya itu lebih dari 1 Ini kita selesaikan aja biasa 6x tambah 3 lebih dari sama dengan 2 Berarti 6x lebih dari sama dengan Negatif 2 dikurangi 3 Negatif 5 Maka x nya lebih dari sama dengan Negatif 5 dibagi 6 Negatif 5 per 6 Oke Kita coba contoh lagi Oke sekarang kita bahas contoh kedua Tentukan penyelesaian pertidak samaan 2 per 3 pangkat 3x min 4 Kurang dari 4 per 9 pangkat x Kita jadikan basisnya sama Jadi disini 4 per 9 nya kita ubah menjadi 2 per 3 pangkat 2 4 per 9 itu sama aja dengan 2 per 3 dipangkatkan 2 Jadi 2 per 3 pangkat 3x min 4 Kurang dari 4 per 9 nya kita ganti 2 per 3 pangkat 2 Kemudian dipangkatkan x Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi Maka pangkatnya diapain nih Pangkatnya kita kalikan ya Jadi 2 per 3 pangkat 2x Ruas kanannya Nah ini kan basisnya udah sama Kalau basisnya udah sama Kita ambil pangkatnya aja Nah disini basisnya itu kurang dari 1 Yang ini nih Basisnya kurang dari 1 Tandanya kita balik Pertidak samaannya kita balik Jadi yang awalnya kurang dari Kita jadikan lebih dari Ambil pangkatnya Pangkat kiri itu 3x min 4 Pangkat kanannya 2x Tandanya yang awalnya kurang dari Menjadi lebih dari Oke Jadi ingat ketika basisnya kurang dari 1 Lebih dari 0 Tanda pertidak samaan itu kita balik 2x kita pindah ke kiri Jadi 3x min 2x Negatif 4nya ke kanan 4 3x dikurang dari 2x kan 1x Lebih dari 4 Udah selesai Nah sekarang kita bahas 10 contoh soal Dengan bentuk berbeda Pastikan teman-teman Coba dulu ya Sebelum lihat pembahasannya Videonya di pause dulu Coba dulu kerjakan Lalu lihat pembahasannya Dan bandingkan Oke sekarang kita bahas soal Pertidak samaan eksponen yang pertama Nilai x yang memenuhi pertidak samaan 5 pangkat 2x tambah 2 Lebih dari sama dengan 1 per 25 Pangkat x tambah 1 Nah caranya Teman-teman pastikan ruas kiri dan ruas kanan itu Jadi bentuk perpangkatan yang basisnya sama ya Disini basisnya itu yang kirinya 5 Yang kanannya basisnya 1 per 25 ini kita buat sama dulu Oke Yang 5 kita biarkan Jadi yang 25 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2 5 pangkat 2x tambah 2 Lebih dari sama dengan 25 nya kita ganti jadi 5 pangkat 2 5 pangkat 2 dipangkatkan x tambah 1 Nah kita gunakan sifat eksponen yang ini ya Kalau 1 per a pangkat n ini sama dengan apa? Sama dengan a pangkat negatif n kan? Nah jadi yang ini kita ganti Pakai sifat itu Ruas kirinya tetap 5 pangkat 2x tambah 2 Lebih dari sama dengan 1 per 5 pangkat 2 kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 2 Berdasarkan sifat ini Ini sifat yang kita pakai Kemudian pangkat x tambah 1 Ruas kiri tetap 5 pangkat 2x tambah 2 Lebih dari sama dengan Ruas kanan disini ada bentuk perpangkatan Dipangkatkan lagi sifatnya A pangkat m kalau kita pangkatkan lagi n Pangkatnya diapain? Pangkatnya kita kalikan Jadi a pangkat m kali n Jadi ini pun kita kalikan teman-teman Jadi 5 pangkat negatif 2 kali x Negatif 2x Negatif 2 kali positif 1 Negatif 2 Nah sekarang ruas kiri dan kanan Sudah bentuk perpangkatan yang basisnya sama Jadi sekarang kita ambil pangkatnya aja Kalau basisnya sudah sama Jadi 2x tambah 2 Tandanya berubah enggak? Enggak ya Tandanya tetap lebih dari sama dengan Kenapa? Karena basisnya ini lebih dari 1 Oke kalau basisnya lebih dari 1 Tandanya enggak berubah Ruas kanan pangkatnya negatif 2x dikurangi 2 Sekali lagi Kalau basisnya sudah sama Teman-teman ambil pangkatnya aja Kalau misalkan basisnya ini lebih dari 1 Maka pangkatnya tetap Kalau basisnya kurang dari 1 Lebih dari 0 Maka tandanya ini berubah Oke sekarang kita selesaikan 2x ini negatif 2x ke kiri Plus 2x Lebih dari sama dengan Negatif 2 Ini positif 2 ke kanan Jadi kurang 2 Ya 2x sama 2x 4x Lebih dari sama dengan Negatif 2 dikurangi 2 Negatif 4 Maka x nya berapa? Lebih dari sama dengan Negatif 4 dibagi 4 Negatif 1 X nya lebih dari sama dengan Negatif 1 Jawabannya adalah B Oke sekarang kita lanjut bahas Soal nomor 2 Nilai x yang memenuhi Pertidak samaan Akar 2 pangkat 5x Kurang dari 4 pangkat 3x Tambah 7 Ingat kita buat Basisnya sama Atau bilangan pokoknya sama Disini basisnya akar 2 Disini basisnya 4 Kita buat berapa? Coba yang sama Kita jadikan 2 ya Akar 2 ini kita jadikan 2 pangkat sekian 2 pangkat berapa? 2 pangkat setengah Ya akar 2 itu 2 pangkat setengah Kemudian dipangkatkan 5x Kurang dari 4 juga sama Kita jadikan 2 pangkat 2 4 itu 2 pangkat 2 Kemudian dipangkatkan 3x Tambah 7 Kemudian kita gunakan Sifat eksponen Bilangan berpangkat Kalau dipangkatkan lagi Pangkatnya kita kalikan Ya Jadi 2 pangkat setengah Kali 5x Berapa? 5 per 2x Kurang dari 2 pangkat Ini 2 kita kalikan Dengan 3x Tambah 7 2 kali 3x 6x 2 kali 7 Plus 14 Oke Nah sekarang Karena basisnya udah sama Udah sama-sama 2 Dan ini basisnya Lebih dari 1 ya Jadi kita ambil Pangkatnya saja 5 per 2x Dan tandanya Enggak berubah Karena basisnya Lebih dari 1 Kurang dari ini berapa? 6x Tambah 14 Nah kita akan menghilangkan ini Teman-teman Kita akan menghilangkan Per 2 nya Ini kita jadikan bilangan bulat Caranya gimana? Kita kali 2 Kedua ruas 5 per 2x Kali 2 kan jadi 5x Maka ruas kanan pun sama Kita kali 2 6x kita kali 2 12x 14 kali 2 28 5x 5x Nah 12x ke kiri Jadi kurang 12x Kurang dari 28 5x dikurangi 12x Berapa? Negatif 7x Ya Kurang dari 28 Nah kita pengen di ruas kirinya ini Hanya x nya saja Positif x Harus kita apain? Coba Kita bagi dengan Negatif 7 Kedua ruas ya Negatif 7x Dibagi negatif 7 Itu kan positif x 28 Dibagi negatif 7 Itu negatif 4 Dan ingat Pertidak samaan Kalau di kali Atau dibagi negatif Tandanya harus kita balik Jadi yang awalnya Kurang dari Jadi lebih dari Jadi jawabannya X lebih dari negatif 4 Ada nggak? Yang B ya Oke sekarang kita bahas Soal nomor 3 Penyelesaian pertidak samaan 9 pangkat 1 Min x Kurang dari 1 per 243 Adalah Nah ini kan basisnya Harus kita buat sama Ruas kiri dan kanannya Kira-kira Basisnya berapa nih Biar sama Ruas kiri dan kanannya Mungkin nggak Kalau 243 ini Kita jadikan 9 pangkat sekian Nggak ya Nah jadi kita jadikan Ini basisnya 3 aja teman-teman 9 ini Sama aja dengan 3 pangkat 2 Dipangkatkan 1 min x Kurang dari 1 per 243 itu Sama dengan 3 pangkat 5 2 dikurangi 2 x Tandanya tetap Kenapa? Karena basisnya ini Lebih dari 1 Jadi tandanya nggak berubah Kurang dari Negatif 5 Jadi kita peroleh Negatif 2 x Kurang dari Negatif 5 Dikurangi 2 Jadi negatif 2 x Kurang dari Negatif 7 Kita pengen Positif x Ini di kiri Berarti ini harus kita Bagi dengan Negatif 2 Negatif 2 x Dibagi negatif 2 Itu kan Positif x Negatif 7 Dibagi negatif 2 Itu positif 7 per 2 Karena kita Bagi dengan Negatif Tandanya ini harus Kita balik Jadi lebih dari Jadi jawabannya X lebih dari 7 per 2 Oke Ini kita Ubah ya 7 per 2 nya Kita jadikan 3 setengah X lebih dari 3 1 per 2 Atau 3 setengah Ada nggak? Jawabannya adalah E Oke Sekarang kita bahas Soal nomor 4 Nilai x Yang memenuhi Pertidaksamaan 3 pangkat x kuadrat Min 3 x Tambah 5 Dikurangi 1 per 27 Pangkat 2 x Min x kuadrat Lebih dari Sama dengan 0 Nah ini kan Ruas kanannya 0 ya Ini kita Jadikan ruas kiri Dan ruas kanannya Per pangkatan Jadi ini kita Pindah ruas Ke kanan 3 pangkat X kuadrat Min 3 x Tambah 5 Lebih dari Sama dengan Ini kan minus Berarti jadi Positif 1 per 27 Pangkat 2 x Min x kuadrat Oke Nah 27 Ini kita Jadikan Per pangkatan Yang basisnya Sama dengan Ini Kita jadikan 3 1 per 27 Itu kan Sama aja Dengan 1 per 3 Pangkat 3 ya Kita gunakan Sifat 1 per A pangkat N Sama dengan A pangkat Negatif N Jadi 1 per 3 Pangkat 3 itu Sama aja Dengan 3 pangkat Negatif 3 Nah Jadi 1 per 27 Sama aja Dengan 3 pangkat Negatif 3 Kita ganti Basisnya 3 pangkat X kuadrat Dikurangi 3 x Tambah 5 Lebih dari Sama dengan 1 per 27 Kita ganti Jadi 3 pangkat Negatif 3 Pangkat 2 x Min x Kuadrat 3 pangkat X kuadrat Min 3 x Tambah 5 Lebih dari Sama dengan Bilangan Bilangan Berpangkat Jika dipangkatkan Lagi Pangkatnya Kita kalikan A pangkat M Jika dipangkatkan Lagi Maka Pangkatnya Kita kalikan A pangkat M N Jadi Ini 3 pangkat Negatif 3 Kali 2 x Negatif 6 x Negatif 3 Kali Negatif X Kuadrat Plus 3 X Kuadrat Nah Basisnya Udah sama Sekarang Kita ambil Pangkatnya aja X Kuadrat Min 3 X Tambah 5 Tandanya Nggak berubah Tetap Lebih dari Sama dengan Karena Basisnya Ini Lebih dari 1 Lebih dari Sama dengan Negatif 6 x Tambah 3 x Kuadrat Oke Jadi X Kuadrat Ini Plus 3 x Kuadrat Pindah Kiri Jadi Min 3 x Kuadrat Kemudian Dikurangi 3 x Ini Negatif 6 x Kekiri Jadi Plus 6 x Lalu Tambah 5 Tambah 5 Lebih dari Sama dengan 0 X Kuadrat Dikurangi 3 x Kuadrat Berapa Negatif 2 x Kuadrat Kemudian Negatif 3 x Ditambah 6 x Itu Plus 3 x Kemudian Tambah 5 Lebih dari Sama dengan 0 Nah Ini akan Kita faktorkan Tapi Lebih aman Jika Koefisien X Kuadrat Ini Kita Jadikan Dulu Positif Jadi Ini Kita Kali Negatif Ini Kita Kali Negatif 1 Ini Menjadi Positif 2 x Kuadrat Ini Min Min 3 x Dan Ini Min 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 5 Tandanya Ingat Kalau Kita Kali Atau Kita Bagi Dengan Negatif Tandanya Harus Kita Balik Jadi Kurang Dari Sama Dengan 0 Jadi 2 x Kuadrat Dikurangi 3 x Min 5 Kurang dari Sama Dengan 0 Nah Ini Kita Faktorkan Disini A nya Itu 2 Jadi Kita Jadikan 1 Per 2 2 x 2 x Bagi Teman Teman Yang Belum Paham Bagaimana Cara Faktorkan Bentuk Kuadrat Silahkan Pelajari Videonya Link Saya Sertakan Di Deskripsi Kita Cari 2 Buah Bilangan Yang Dijumlahkan Hasilnya Negatif 3 Kalau Dikalikan Hasilnya Itu 2 x Negatif 5 Negatif 10 Berapa Negatif 5 Dan Positif 2 Negatif 5 Dan Positif 2 Jadi Disini Plus 2 Disini Min 5 Setengah Kali 2 x Itu X Setengah Kali 2 Itu 1 Disini Tetap 2 x Min 5 Kurang dari Sama Dengan 0 Pembuat Nol X Sama Dengan Ini Plus 1 Berarti Jadi Negatif 1 X Sama Dengan Negatif 5 Berarti Positif 5 Per 2 Nah Ini Pembuat Nolnya Jadi Kalau kita Buat Garis Bilangan Kayak Gini Negatif Satu Nol 5 Berarti Berarti Di Kanan Ini Kan Ada Sama Dengan N Jadi Tertutup Tandanya Gimana Plus Minus Plus Nah Bagi Teman Teman Yang Kesulitan Menentukan Tanda Pada Garis Bilangan Silahkan Pelajari Juga Ada Trick Videonya Saya Sertakan Di Deskripsi Nah Yang Kita Ambil Yang Positif Negatif Lihat Tandanya Kita Perlu Yang Kurang Dari Sama Dengan Nol Berarti Yang Negatif Yang Ini Jawabannya Jadi Semua X Yang Ada Di Daerah Sini Memenuhi Pertidak Samaan Tersebut Yaitu Negatif Satu Kurang Dari Dari Tertutup Sama Dengan Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan 5 Per 2 Nah Seperti Ini Jawabannya Jawabannya Adalah Soal Nomor 5 Penyelesaian Pertidak Samaan 1 Per Akar 81 Pangkat 2X 2X Min 1 Kurang Dari Sama Dengan 27 Pangkat 2 Min X Disini Ada 81 Ada 27 Kita Jadikan 3 Jadi Ini 1 Per Atau Ini Akarnya Kita Jadikan Pangkat Dulu Jadi 81 Pangkat Indeks Kalau Enggak Ditulis Ini Artinya 2 Jadi Ini 2X Min 1 Per 2 2X Min 1 Per 2 Kurang Dari Sama Dengan 27 Pangkat 2 Min X Nah Kita Jadikan Basisnya 3 Jadi 81 Itu Sama Dengan 3 Pangkat 4 Dipangkatkan 2X Min 1 Per 2 Kurang Dari Sama Dengan 27 Itu 3 Pangkat 3 Pangkat 2 Min X Oke Kemudian Ini Empatnya Kita Bagi 2 2 Jadi 1 Per 3 Pangkat Di Sini Masih ada 2 Dikalikan Dengan 2X Min 1 2 2 2 X 4 X 2 Min 1 Min 2 Kurang dari Sama Dengan 3 Pangkat 2 3 2 6 Dikurangi 3 Min X Min 3 X Nah Disini Ada Pangkat Sebagai Penyebut Di bawah 1 Per A Pangkat N Itu Sama Dengan A Pangkat Negatif N Jadi Ini Pangkat Kita Kalikan Negatif Jadi 3 Pangkat 4X Kali Negatif Negatif 4X Negatif 2 Kali Negatif Jadi Plus 2 Kurang dari Sama Dengan 3 Pangkat 6 Min 3X Nah Sekarang Kita Ambil Pangkatnya Jadi Negatif 4X Tambah 2 Kurang dari Sama Dengan 6 Dikurangi 3X Kita Lanjut Negatif 4X Min 3X Kekiri Jadi Plus 3X Kurang dari Sama Dengan 6 Dikanan 2 Kekanan Jadi Kurang 2 Negatif 4X Tambah 3X Itu Negatif X Kurang dari Sama Dengan 6 Dikurangi 2 Itu 4 Ini Kita Kali Dengan Negatif 1 Jadi Ini Positif X Karena Kali Negatif Berarti Ini Lebih dari Sama Dengan 4 Kali Negatif 1 Negatif 4 Jadi Jawabannya X Lebih dari Sama Dengan Negatif 4 Oke Sekarang Kita Bahas Soal Nomor 6 Himpunan Penyelesaian Pertidak Samaan 1 Per 9 Pangkat Setengah X Min 4 Kurang dari Sama Dengan 27 Pangkat 4 Min X Kuadrat Disini 1 Per 9 Disini 27 Ini Kita Jadikan Basisnya 3 1 Per 9 Itu Sama 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 1 Per 3 Pangkat Positif 2 Atau Sama Dengan 3 Pangkat Negatif 2 Kita Gunakan Sifat Ini 1 Per A Pangkat N Sama Dengan A Pangkat Negatif N Jadi 3 Pangkat Negatif 2 Jadi Sekarang 1 Per 9 Kita Ganti Jadi 3 Pangkat Negatif 2 Kemudian Dipangkatkan Lagi Setengah X Min 4 Kurang dari Sama Dengan 27 Kita Ubah Menjadi 3 Pangkat 3 Dipangkatkan 4 Min X Kuadrat Bilangan Berpangkat Dipangkatkan Lagi Pangkatnya Kita Kalikan Jadi 3 Pangkat Negatif 2 Kali Setengah X Negatif 1 X Negatif 2 Kali Negatif 4 Plus 8 Kurang dari Sama Dengan 3 Pangkat 3 Kali 4 12 3 Kali Min X Kuadrat Min 3 X Kuadrat Nah Basisnya Sudah Sama Kita Ambil Pangkatnya Negatif X Tambah 8 Kurang dari Sama Dengan 12 Min 3 X Kuadrat Ini Kalau Kekiri Kan Jadi Positif 3 X Kuadrat Positif 3 X Kuadrat Kemudian Min X Plus 8 12 Kekiri Kurang 12 Tandanya Kurang dari Sama Dengan 0 3 X Kuadrat Min X 8 Dikurangi 12 Min 4 Min 4 Kurang dari Sama Dengan 0 Ini Kita Faktorkan A 3 1 Per 3 3 X 3 X Kurang dari Sama Dengan 0 Kita Cari 2 Bilangan Kalau Dijumlahkan Hasilnya Negatif 1 Kalau Dikalikan Hasilnya 3 Min 12 Berapa Negatif 4 Dan Positif 3 Jadi Plus 3 Min 4 Kita Peroleh Sepertiga Kali 3 X X X Sepertiga Kali Positif 3 Plus 1 Kemudian Ini 3 X Min 4 Kurang dari Sama Dengan 0 Pembuat Nol X Sama Dengan Karena Ini Plus 1 Berarti Negatif 1 X Sama Dengan Positif 4 Per 3 Jadi Kalau Kita Buat Garis Bilangan Negatif 1 Positif 4 Per 3 Seperti Ini Tandanya Gimana Plus Minus Plus Yang Kita Carikan Kurang Dari Sama Dengan 0 Artinya Yang Negatif Yang Kita Ambil Daerah Sini Oke Antara Negatif 1 Dan 4 Per 3 Negatif 1 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan 4 Per 3 Ada Nggak Yang Ini Jawabannya adalah B Negatif 1 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan 4 3 Oke Sekarang Kita Bahas Soal Nomor 7 Penyelesaian Pertidak Samaan Lebih Dari Sama Dengan 1 Per 16 Pangkat X Tambah 2 Ini 1 Per 8 Kita Jadikan Setengah Pangkat 3 1 Per 8 Itu Sama Dengan Setengah Dipangkatkan 3 Kemudian Dipangkatkan Lagi 8 Tambah 2 X Min X Kuadrat Lebih Dari Sama Dengan 1 Per 16 Itu Sama Dengan Setengah Dipangkatkan 4 Kemudian Dipangkatkan X Tambah 2 Atau Kalau Teman Teman Mau Jadikan 8 2 Pangkat 3 Boleh Ini 16 Jadi 2 Pangkat 4 Juga Boleh Jadi Basisnya Bisa Dijadikan Setengah Bisa Juga Dijadikan 2 Tapi Hasilnya Nanti Akan Sama Oke Saya Jadikan Setengah Aja 3 Pangkat Oh ya Biar Berpangkat Dipangkatkan Lagi Pangkatnya Kita Kalikan 3 8 24 3 2 X Tambah 6 X 3 Kali Min X Kuadrat Min 3 X Kuadrat Lebih dari Sama Dengan 1 Per 2 Pangkat 4 Kali X 4 X 4 Kali 2 Plus 8 Jadi 24 Tambah 6 X Min 3 X Kuadrat Nah Karena Disini Basisnya Setengah Kurang dari 1 Berarti Tandanya Harus Kita Balik Kurang dari Sama Dengan 4 X Tambah 8 Oke Jadi Ini kita Urutkan Dari Pangkat Tertinggi Dulu Min 3 X Kuadrat Kemudian Tambah 6 X 4 X Kiri Jadi Kurangi 4 X Tambah 24 Kemudian Kurangi 8 Kurang dari Sama Dengan 0 Min 3 X Kuadrat 6 X Kurangi 4 X Tambah 2 X 24 Dikurangi 8 Itu Plus 16 Kurang dari Sama Dengan 0 Kita Jadikan Ini Negatif Artinya Kita Kali Dengan Negatif 1 Kita Kali Negatif 1 Semuanya Jadi Ini Positif 3 X Kuadrat Kemudian Ini Jadi Negatif 2 X Kemudian Ini Jadi Kurang 16 Karena Ini Kita Kali Negatif Berarti Tandanya Harus Kita Balik Jadi Lebih Dari Sama Dengan 0 Ini Kita Faktorkan A Itu 3 1 Per 3 3 X 3 X Lebih Dari Sama Dengan 0 Kita Cari 2 Bilangan Kalau Dijumlahkan Hasilnya Adalah Negatif 2 Dan Kalau Dikalikan Hasilnya Adalah 3 Kali 16 48 Berapa Negatif Negatif 48 Negatif 8 Dan Positif 6 Plus 6 Kurang 8 1 Per 3 Kali 3 X Itu X 1 Per 3 Kali 6 Plus 2 Ini 3 X Min 8 Lebih dari Sama Dengan 0 Pembuat 0 X Sama Dengan Negatif 2 Dan X Sama Dengan Positif 8 Per 3 Kita Buat Garis Bilangan Negatif 2 Dan 8 Per 3 Ada Sama Dengannya Jadi Ini Tertutup Oke Disini Tandanya Plus Disini Minus Disini Plus Kita Cari Lebih dari Sama Dengan 0 Berarti Yang Positif Kesini Negatif 2 Kesini Jadi Jawabannya Adalah X Kurang Dari Sama Dengan Negatif 2 Atau X Lebih dari Sama Dengan 8 Per 3 Yang Ini C Oke Sekarang kita bahas Soal nomor 8 Nilai X Yang memenuhi Pertidak 5 5 2 X Dikurangi 6 5 5 X Tambah 1 Lebih dari Negatif 125 Oke Ini Kita Jadikan Nah Ini Beda Dengan Soal-soal Yang Tadi Ini Caranya Beda 5 2 X Dikurangi 6 5 X Tambah 1 Ini Ke Kanan Jadi Plus 125 Lebih dari 0 Oke Nah 5 Pangkat 2 X Ini Kita Jadikan 5 Pangkat X Dipangkatkan 2 Bilangan Berpangkat Kalau Dipangkatkan Lagi Pangkatnya Dikalikan Ini Sebaliknya Disini Perkalian Pangkatnya Kita Jadikan Bilangan Berpangkat Yang Dipangkatkan Lagi Kemudian Dikurangi 6 6 Kali 5 Pangkat X Ini Pangkatnya Tambah A Pangkat M Tambah N Itu Sama A Pangkat M Kali A Pangkat N Jadi Ini Kita Jadikan 5 Pangkat X Kali 5 Pangkat 1 Kemudian Ditambah 125 Lebih Dari 0 5 Pangkat X Dikurangi 5 Pangkat 1 5 5 6 30 30 Kali 5 Pangkat X Ditambah 125 Lebih Dari 0 Kita Bikin Pemisalan Aja Misal 5 Pangkat X Saya misalkan Sebagai P Jadi 5 Pangkat X Kuadrat Ini Sama Dengan P Kuadrat Dikurangi 30 Kali 5 Pangkat X Itu 30 P Ditambah 125 Lebih Dari 0 Nah Ini Pertidaksamaan Kuadrat Kita Faktorkan Ya P P Kita Cari Dua Bilangan Kalau Dijumlahkan Hasilnya Adalah Negatif 30 Kalau Dikalikan Adalah 125 Berapa 25 Negatif 25 Dan Negatif 5 Negatif 5 Negatif 25 Jadi Titik Kritisnya Adalah P Sama Dengan 5 P Sama Dengan 25 Jadi Kalau Kita Buat Garis Bilangan Disini 5 Disini 25 Tandanya Plus Minus Plus Kita Cari Yang Lebih Dari 0 Artinya Yang Positif Kesini Dan Kesini Oke Ingat Ini Masih P Belum X P Dari 5 Kiri Berarti P Kurang Dari 5 Dari 5 Kesebelah Kiri Kemudian Dari 25 Kesebelah Kanan Dari 25 Kesebelah Kanan Berarti P Lebih Dari 25 Nah Kita Cari X P Balikin Ke Bentuk Aslinya P Itu 5 Pangkat X 5 Pangkat X Kurang Dari 5 5 Ini 5 Pangkat 1 Jadi Kalau X Kurang Dari Positif 1 Lihat Pangkatnya Kemudian Yang Ini Sama P Kita Jadikan 5 Pangkat X Lebih Dari 25 Itu 5 Pangkat 2 Kita Lihat Pangkatnya Jadi Jadi X Lebih Dari 2 Jadi Jawabannya Ini X Kurang Dari 1 Atau X Lebih Dari 2 Yang Ini Oke Sekarang Kita Lanjut Soal Nomor 9 Grafik Fungsi FX Sama Dengan 1 Per 3 Kuadrat Kali Akar 3 Pangkat 2 X Tambah 1 Dikurangi 27 Berada Di Atas Sumbu X Pada Interval Di Atas Sumbu X Ini Artinya Y Positif Berarti Y Harus Lebih Dari 0 Dan Teman Teman Harus Ingat F X Ini Sama Dengan Y Karena Y Harus Positif Berarti FX Harus Positif Jadi FX Harus Lebih Dari 0 Tidak Pakai Sama Dengan Kenapa Tidak Pakai Sama Dengan Karena Di Atas Sumbu X Kalau Sama Dengan Ini Menyinggung Jadi Di Atas Sumbu X Lebih Lebih Dari 0 Ini Jadi FX Ini Kita Ganti Dengan Ini Jadi FX Kita Ganti Jadi 1 Per 3 Dikwadratkan Itu 1 Per 9 1 Per 9 Akar 3 Pangkat 2 X Tambah 1 Kita Mengganti FX Dengan Ini Kemudian Dikurangi 27 Lebih Dari 0 Oke Jadi 1 Per 9 Akar 3 Pangkat 2 X Tambah 1 Lebih Dari Negatif 27 Ke Kanan Jadi Positif 27 Ya Nah Kedua ruas Kita Kali 9 Biar Disini Tidak Ada Pecahan Kita Kali 9 Jadi 1 Per 9 Jadi 1 Kita Kali 9 Kedua Ruas Ini Jadi 1 Akar 3 Pangkat 2 X Tambah 1 Lebih Dari 27 Kita Kali 9 Gak Usah Dihitung Teman Teman Kita Jadikan Per Pangkatan Jadi Teman Teman Gak Usah Ngitung Hasilnya Berapa 3 Pangkat 2 X Tambah 1 Kita Jadikan Ini Sifatnya Ini A Pangkat M Kalau Indeksnya N Itu Sama Dengan A Pangkat M Per N Jadi Ini Akan Menjadi 3 Pangkat 2 X Tambah 1 Per Berapa Ini Indeksnya Kalau Gak Ditulis Itu Artinya 2 Jadi Ini Per 2 Lebih Dari 27 Itu 3 Pangkat 3 9 Itu 3 Pangkat 2 Nah Maksudnya Gitu Jadi Teman Teman Gak Usah Dihitung 27 9 Itu Berapa Gitu Karena Kita Akan Ngubah Ke Bentuk Pangkat 3 Pangkat 2 X Tambah 1 Per 2 Lebih Dari Bilangan Berpangkat Kemudian Ini Dikalikan Basisnya Sama Berarti Pangkatnya Ditambah 3 Pangkat 3 Tambah 2 5 Nah Basisnya Sama Sama 3 Kita Ambil Pangkatnya 2 X Tambah 1 Per 2 Lebih Dari 5 Berarti 2 X Tambah 1 Lebih Dari 5 Kali 2 10 2 X Lebih Dari 10 Kurangi 1 9 X Lebih Dari 9 Dibagi 2 9 Per 2 X Lebih Dari 9 Per 2 Jawabannya D Oke Sekarang Kita Bahas Soal Nomor 10 Nilai X Yang Memenuhi Pertidak Samaan Akar Dari 16 Pangkat X Quadrat Min 3 X Tambah 3 Lebih Dari Akar Pangkat 3 Dari Seper 4 Pangkat 3 Min 6 X Oke Ini kita Ubah ke Perpangkatan Kita gunakan Sifat 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 Ini A Pangkat M Disini Indeks N Menjadi A Pangkat M Per N Jadi Ini akan Menjadi 16 Pangkat X Quadrat Min 3 X Tambah 3 Per Ini Indeks Berapa Ini Indeks 2 Jadi Per 2 Lebih Dari 1 Per 4 Pangkat 3 Min 6 X Per Ini Indeks 3 Per 3 Oke Nah 16 Ini Kita Ubah Menjadi 4 Pangkat 2 4 Pangkat 2 Dipangkatkan X Quadrat Min 3 X Tambah 3 Per 2 Kemudian Lebih Dari 4 1 Per 4 Ini 4 Pangkat Negatif 1 Dipangkatkan Nah Ini Langsung Dibagi 3 Dibagi 3 1 Min 6 X Dibagi 3 Min 2 X Oke Nah Bagian Sini 2 Ini Langsung Dibagi 2 Jadi 4 Pangkat X Quadrat Min 3 X Tambah 3 Lebih Dari 4 Pangkat Bilan berpangkat Dipangkatkan Lagi Pangkatnya Kita Kalikan Negatif 1 Kali 1 Negatif 1 Negatif 1 Kali Negatif 2 Itu Plus 2 2 X Nah Sekarang Basisnya Sudah sama Kita Ambil Pangkatnya X Quadrat Min 3 X Tambah 3 Lebih Dari Min 1 Tambah 2 X Jadi X Quadrat Min 3 X 2X Yang kekiri Jadi Min 2X Tambah 3 Negatif 1 Kekiri Plus 1 Lebih Dari 0 Jadi X Quadrat Min Min 3X Dikurangi 2X Jadi Min 5X 3 Tambah 1 Plus 4 Lebih Dari 0 Ini Kita Faktorkan Cari 2 Angka Kalau Dijumlahkan Hasilnya Negatif 5 Kalau Dikalikan Hasilnya Positif 4 Negatif 4 Dan Negatif 1 Min 4 Min 1 Titik Kritis Pembuat 0 Nya Adalah X Sama Dengan 4 Dan X Sama Dengan 1 Kalau Kita Buat Garis Bilangan Seperti Ini Disini 1 Disini 4 Tandanya Pasti Plus Minus Plus Yang Kita Cari Adalah Lebih Dari 0 Berarti Yang Positif Dari 4 Ke Kanan Dari 1 Kekiri Jadi Berapa Dari 1 Kekiri Berarti X Kurang Dari 1 Atau Dari 4 Ke Kanan X Berarti Lebih Dari 4 Nah Ini Jawabannya X Kurang Dari 1 Atau X Lebih Dari 4 Oke Sampai Sini Dulu Itulah Pembahasan 10 Soal Pertidak Saman Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai